Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Minggu Tanggal 24 Desember 2022 Pukul 13 kurang 5 menit Jam 1 siang kurang 5 menit Masih keringetan Mohon maaf Habis motong pohon pisang Terusakasih ke Bebeknya buat Pendinginan Badan semacam minum es Es teh Kembali lagi di Ternak Selesa Channel Masih bersama Kak Agung di Abifam Badan Sleman, Bajakarta Pukul 13 waktu ini Bagian Barat Suruh di 34,4 Cukup panas Ini saya keringetan Motong pisang Saya langsung saya kasih Kondisian kembali ke setelan Cuaca panas Setelah Mungkin 4 hari ya 4 hari hujan Tapi ini sudah lama banget Tidak hujan Kembali penggondisian ke Cuaca panas Efeknya tentu akan produksi Akan terganggu Karena adaptasi Kembali ke Yang Kuntaganti Setelah kemarin Sering Perlakuan Hari ini Saya kasih E4 Sama Turbo Di air minum Karena 4 tutup botol Saya kasih di ember Kalau saya kasih 1 sendok Setiap 1 minggu sekali Atau mungkin 5 hari sekali Oke karena ini Bentar ya Saya ambilkan ya Manfaat dari E4 ini Banyak sekali manfaatnya Sudah saya kupas kemarin Ini digunakan untuk Ternak ayam, bebek, burung Dan lain-lain Untuk menyeimbangkan Mikroorganisme Yang menguntungkan Dalam perut Ternak Ini Selalu saya rutin Kemarin 1 minggu Sudah saya kasih Lalu memperbaiki Kesehatan Ternak Meningkatkan Mutu daging Ternak Ini untuk bebek Petelur atau ayam Petelur Eh pedaging Menurunkan Kadar gas Amoniak Pada kotoran Ternak Lalu Mengurangi Stres pada Ternak Atau ketegangan Pada ternak Menegah Bau Yang tidak sedap Pada kandang Dan kotoran Ternak Mengurangi Jumlah Lalat Nah ini Manfaat dari E4 Ini saya kondisikan Pencernaannya Karena Stres itu Di awali Dari pencernaan Oke kita update Tanggal 23 kemarin Sampai Pagi tadi Telurnya bagaimana Di Koloni A1 Dari 57% Ke 51% Turun Lalu A2 Dari 61 Atau 30 butir Naik Naik 32 butir Atau 65% 65,3 Tapi konsumsi Itu turun Di 1,1 Ini Konsumsi Saya Mengen mencapai titik Di 1,2 On sampai 1,3 Ini konsumsi Pakannya masih Di bawah standar Di bawah standar Saya Lalu A3 Itu dari 31 ke 30 Atau dari 63,2 Ke 61,2 Koloni A4 Dari 47,9 Ke 50% Atau dari 23 ke 25 butir Koloni A6 A5 Dari 53 ke 51% Konsumsi Pakannya Sudah Bagus Di 1,2 Lalu di Koloni A6 Koloni A6 Itu dari 34 ke 32 Putir Turun 2 putir Atau 68 Ke 64 Lalu A7 A7 Itu dari 39,40 Naik Atau dari 79,59 Ke 81,63 Konsumsi Masih Bagus Rata-rata Di 1,2 Lebih Per ekornya Lalu A8 Dari 78% Ke 74 Atau Dari A8 Kemarin Sudah Bagus Lalu Turun Turun Sampai Ke 36 38 39 Pagi Ini Anjilok Lagi Ke 37 Atau A7 A8 Itu ke 74 Dari 78 Ke 74 A9 Dari 60% Turun Ke 58 Atau Dari 29 Ke 27 Putir Konsumsi Pakannya Juga Turun Satu On Per ekornya Karena Pagi Tadi Konsumsi Pakannya Di 5 14 Nanti Kita Tembilkan Selalu Data Selalu Saya Tembilkan Untuk A10 Dari 80 Ke 84 Persen Dari Atau Dari 40 Ke 42 Putir Total Pagi Ini Telur Dari Kemarin Kemarin 318 Atau 65 02 Pagi Ini Telur Turun Ke 305 Atau 64 4 4 Persen Nah Ini Ini Saya Kasih Kembali Kesetelan Cuaca Panas Saya Bersama Redam Suhu Panas Di Dalam Tandang Cukup Tinggi Kesetelan 34 Dari Persis Saya Gunakan Gedebok Pisang Atau Batang Pisang Saya Potong Saya Belah Saya Kasih Ke Koloni Ini Biar Untuk Pengalian Mengalihkan Aktivitas Bebek Biasanya Bebek Diam Diam Menahan Hawa Panas Resikonya Bebek Stres Makanya Ini Saya Kasih Gedebok Pisang Ini Untuk Disamping Untuk Mendinginkan Badan Juga Untuk Mengalihkan Mengalihkan Aktivitas Hanya Reban Dan Menahan Panas Makanya Saya Kasih Biar Ada Aktivitas Biar Lupa Terhadap Cuaca Yang Panas Alhamdulillah Ada Sedikit Batang Pisang Yang Tidak Terpotong Gitu Kalau Saya Lihat Dari Koloni A1 Sampai 4 Itu 5 Bulan 23 Hari Konsum Produksi Telurnya Di 51 56 8 Persen 112 Sedangkan Di A5 Sampai A7 Itu Telur Di 66 Persen A8 Sampai A10 Di 72 Persen Jadi Kalau Lihat Dari Prozisi Kandangnya Itu Mungkin Pengaruhnya Juga Dari Ini Karena Yang Paling Ujung Itu Atap Agak Tinggi Prozisinya Masih Bagus Sampai A7 Sampai A10 Itu Rata 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 Di 40 Masih Lebih Tinggi Di Dari Banding A1 Sampai A6 Mungkin Ini Kurang Tinggi Tapi Tidak Apakah Karena Bahannya Juga Beda Ini Asbest Yang Sebelah Tanah Seng Panas Juga Agak Lebih Terasa Dibanding Yang Sana Mungkin Faktor Itu Makanya Kita Alehkan Berbati Upaya Ada Yang Ngasih Sayur Sayuran Seperti Kangkung Karena Kalau Beli Saya Cukup Banyak Sekitar 60-70 Rp Satu Hari Mengurangi Biaya Tambahan Untuk Pakan Lebih Saya Kasih Batang Pisang Itu Perlakuan Kita Pantau Terus Beberapa Ke Depan Setiap Petanak Tentu Menginginkan Telur Stabil Di 80-90% Terus Tapi Itu Keinginan Petanaknya Tapi Allah Mungkin Mengelaki Lain Karena Cuaca Rezeki Baru Dikasih Segini Kita Syukuri Kita Kasih Di 64,4% Kita Jaga Kesehatan Bebek Kita Kondusikan Kesehatan Bebek Mana Yang Tahu Kondusi Bebek Kondusi Kandang Dan Suh Di Dalam Lengkungan Dan Apapun Yang Di Dalam Kandang Dan Yang Yang Terbaik Insya Allah Hasilnya akan Baik Tetap Semangat Jangan Tantang Menyerah Dan Selalu Tersenyum Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih